Benar-benar dibutuhkan Nanti ketika benar-benar dibutuhkan Pelaksananya gimana? Sesuai gak harganya? Sudah dilakukan survei apa belum? Selama pengadaannya gimana? Secara terbuka apa enggak? Sesuai gak harganya? Sampai nanti administrasinya ya Sampai nanti pencatatan administrasi pengadaannya Sampai nanti pencatatan aset Bahkan sampai laporan akuntansinya nanti dicek Nanti hasil audit ini biasanya Kalau di sifat laporan keuangan Itu misalnya dipublikasikan ke publik Itu baik ke pemegang saham Mungkin kalau di dekat-dekat sini yang udah bekerja Mungkin udah mulai investasi ya Mulai manajemen keuangan Mulai investasi di beraksa dana Di saham Mungkin sudah mulai ke laporan-laporan keuangan Jangan sampai kita investasi saham Itu kayak judi Kita gak tahu laporan keuangannya Kita menembak aja Karena seorang investor yang baik adalah Yang paling tahu perusahaan tersebut Gerak di bidang apa produknya apa Laporannya gimana Lalu laporan audit Uangannya biasanya juga kita laporkan Karena laporan audit Uangannya biasanya jadi dasar Untuk penentuan Nilainya besaran pajak Suatu perusahaan Organisasi Kedua itu ada audit kepatuhan Perusahaan ini kita ngecek Apakah suatu organisasi itu Telah sesuai kondisinya Sesuai peraturan undang-undang Atau best practice Atau best practice Atau juga ISO ISO kan ada standar intonisional Nah disini contohnya ada banyak Sangat cuma ISO Kalau di kampus contohnya ada Kreditasi Atau pembuatan sarana perusahaan Dan audit terkait sarap perasanya juga Lalu yang ketiga adalah audit operasional Ini untuk menilai kinerja suatu aktivitas perusahaan Ini jelas kebohongannya sama manajemen Tadi kayak kita baru buat aplikasi Itu ada operasional di cek tuh Nggak cuma setahun sekali Ini misalnya sesuai kebutuhan manajemen Bisa per project Bisa per semester Bisa per tribulan Kalau di sistem kemasi itu banyak ya Tadi saya bilang Ketika audit tinggal aplikasi ini Di berencanakan atau dikembangkan Masih kan ada requirement Analisa kebutuhannya gimana Kebutuhan SDM-nya apa Kebutuhan arsitekturnya apa Research-nya gimana Lalu arsitektur datanya gimana Jangan sampai aplikasi itu Dikembangkan tapi tidak ada requirement-nya Nanti jadi nggak jelas ruang lingkungnya Mungkin bagi pekan-pekan yang kerja di bidang konsultan Atau di software development Udah kena ngalamin ya Ketika aplikasi dikembangkan Tapi nggak ada requirement-nya Otomatis nggak jelas nih ruang lingkungnya sampai mana Karena aplikasi yang baik Sebenarnya idealnya itu diterapkan Metodologi pengembangan Yang menggunakan waterfall Jelas jadi Tahap analisisnya gimana Planning-nya apa Baru tuh kita desain Kita coding Kita implementation Nanti di testing Baru nanti tuh di operational maintenance Setelah itu Kalau yang agile-ejal Kalau kata programmer nanti Karena terlalu sering agile Jadinya gila para programmer Karena biasanya kalau agile itu nggak jelas nih Requirement-nya nih Karena kadang-kadang requirement-nya itu berkembang Ketika pengembangan itu masih berjalan Jadi misalnya hari ini Programmer udah ngerjain Fitur A gitu kan Bisa jadi minggu ke depan Ketika evaluasi Fitur A itu nggak dibutuhin Minta diganti Jadi fitur B Karena requirement-nya ngerjelas Nanti kadang-kadang bikin Proyek itu nggak Ngerampung ya Jadi nangkrap gitu kan Di satu sisi Bagi perusahaan gitu Perugian Di satu sisi bagi Pegawai gitu kan Yang melakukan penggunaan Itu jadi burn out ya Karena Kenapa sih proyek yang nggak selesai Selesai Berubah-ubah Terus di audit operasional Biasanya ngecek nih Research yang Digunakan Setelah implementasi Ini optimal Jangan sampai Sebenarnya kita cuman bikin Website portal Tapi Memori Atau Core yang kita berikan Di server Kalau tinggi Bukan tidak efektif Deficient Overkill Bahasanya Selanjutnya Pihak yang terlibat Sebenarnya dalam audit itu Siapa aja sih Pihak-pihak yang terlibat Jadi Pada dasarnya Dalam melakukan audit itu Kita bisa kategorikan Yang terlibat dari tiga Manajemen Auditor Dan auditi Manajemen itu siapa sih Manajemen itu biasanya Top-top Manajemen itu Bisa ada Level director IGM General manager Kalau di stasi pemerintah Misalnya ada Kepala dinas Kalau di Suatu instansi pemerintah Biasanya sudah jelas Disini ada Inspektorat Kalau di Polisian Juga ada Ini biasanya Kepala instansi Yang Tujuannya mengelolai Organisasi Dia melakukan Perencanaan audit Dia menentukan Tahun ini itu Mau ada berapa kali audit Audit apa aja Lalu yang jadi Objek audit Nanti Manajemen ini juga yang Ketika hasil audit ini Sudah Apa sudah keluar Mereka juga yang Menindaklanjuti Audit ini Mau ditindaklanjuti Sampai mana nih Biasanya nanti ada Rekomendasi perbiakan jangka pendek Jangka pendek Jangka pendek Jangka pendek Lalu yang meriksa itu Ada auditor Auditor itu Pemeriksa secara independen Jadi auditor itu Dalam Suatu bekerja itu Koridornya harus profesional Sesuai Standar Sama regulasi Jadi dia itu Tidak akan melihat Mau itu temannya Di beda divisi Di beda bagian Mau itu atasannya Jadi dia tetap harus Secara objektif Tugasnya pasti Dari perencanaan audit Mumpulin bukti-bukti Evidence Lalu dilakukan analisa Dilakukan opini Yang biasanya ada di naskah Hasil pemeriksaan Nanti ada opini audit dulu Opini auditor Lalu Terakhir ada rekomendasi perbaikan Audit ini adalah Yang diperiksa Jadi audit ini Orang-orang yang akan Memfasilitasi auditor Terhadap dokumen-dokumen Data Sistem yang akan Diperiksa oleh auditor Audit ini nanti Nanti akan banyak Tidak cuma diperiksa Dokumennya Biasanya nanti akan Di interview juga Jadi nanti audit ini Biasanya dalam Suatu divisi Tidak banyak Misalnya Suatu perusahaan Itu akan melakukan Audit keuangan Nanti kan diperiksa Oleh divisi auditnya Nanti para auditor Biasanya akan Menentukan PIC dari Audit keuangan Siapa Misalnya Manager keuangan Atau manager finance Atau manager Accounting Atau kalau auditor Yang mau meriksa Audit IT Berarti yang diperiksa Kan manager IT Atau Pekala diskon Infonya Berarti di interview Ada pertanyaan-pertanyaan Yang sudah disiapkan oleh Auditor Tujuannya apa Akan meng-cross-check Ketika jawaban interview Sama laporannya Sesuai atau tidak Jadi kan dari sini Kita bisa mengecek ya Antara laporan yang dibuat Selama ketika Di interview langsung Jawabannya ada beda Atau tidak Ketika ada beda Berarti ada kemungkinan Di kalah layan Entah atau tidak Disengaja Rubahkan kecorangan Selanjutnya Auditor itu Sebenarnya Secara umum terpecah Ada auditor internal Ada juga auditor eksternal Auditor internal itu siapa Auditor internal itu biasanya Ada bagian Ada divisi audit Dalam satu instansi Atau perusahaan Kalau di pemerintah Auditor internal itu biasanya Ada di instansi Namanya inspektoran Baik di Balasial Dan antara Pintaran Indonesia Itu biasanya ada Namanya bagian inspektoran Maksudnya apa Dia akan mengeriksa Bagian-bagian Atau instansi lain Yang ada di Organisasi tersebut Lalu ada juga auditor eksternal Auditor eksternal itu adalah Pihak independen Yang ada di luar instansi Berarti kalau misalnya BCA contohnya Dia nunjuk auditor lain Di luar BCA Sebagai auditor eksternal Secara independen Jadi kan gak akan Memihak terhadap Auditi Pemanajemen Kalau auditor internal Ada kemungkinan Ketika mungkin sudah Berteman baik Dengan temannya Di divisi lain Atau yang diperiksa Atasannya sendiri Biasanya mereka Ada kendaraan Untuk tidak objektif Sedangkan kalau di Ketika eksternal Itu pasti Lebih independen Jadi Raporannya Biasanya Lebih bisa dipercaya Biasanya auditor eksternal ini Diperiksanya Juga dua Auditinya Si Objek Auditinya langsung Sama auditor internal Juga bisa ikut diperiksa Contohnya Kalau di instansi Pemerintah Itu contohnya Di internal kan ada Inspektor Di eksternal ini Ada siapa? Ada BPK Ada BPKP Ada KPK Atau jajaran samping Seperti kejaksaan Kokopalisia Dan itu Auditor eksternal Kalau diperbahankan Siapa? Contohnya ada OJK Ada Bank Indonesia Itu auditor-auditor eksternal Contohnya Kalau di instansi lain Atau organisasi lain Swasta Auditor eksternal Misalnya ada Menunjukkan Misalnya ada beberapa Perusahaan Dipintang auditor Yang bisa ditunjuk Biasanya untuk Menggunakan Sertifikasi ISO Contohnya Lalu Ini sifat-sifat Audit Yang pertama Ada lima Auditor itu Tidak boleh Menghakimi Auditor itu Tidak boleh Punya Asumsi Auditor itu Pada tahap awal Itu cuma boleh Kondisi Sifat keadaan Kita harus Apa ya Kita gak boleh Bilang Ini ada Ini ada Jurang Karena Mungkin aja Yang namanya Manusia Ada kelahan lain Ada hilangnya Kita harus Berasumsi Si audit ini Tidak bersalah Ini Pertama Kedua Audit itu Harus direncanakan Hati-hati Perencanaan audit Kita harus jelas Kita mau Melakukan audit IT Audit IT Apa namanya Kedomannya Sesuai ISO Sesuai COVID Atau sesuai STK Sesuai OPP Sekarang Kita harus jelas Auditnya harus Sesuai apa Kedomannya Lalu objeknya Objeknya mau Diorit itu apa Selama berapa Lalu audit Yang akan kita tunjuk Untuk diperiksa Itu apa Itu yang harus Direncanakan secara Matam-matam Di rencana audit Tadipun Ketika kita sudah Menjelaskan Peranggur Atau Apa ya Perdoman Yang ingin kita Periksa Biasanya gak boleh 100% Sesuai itu Karena kan suatu Standar itu Sifatnya internasional Kita harus Apa namanya Harus Menjawantahkan Lagi atau Mengkondisikan lagi Sesuai kondisi Yang ada di negara tersebut Kalau di Eropa kan ada standar Tentu sendiri Di Indonesia juga Ada undang-undang IT Dan undang-undang IT Itu harus kita Sesuaikan kembali Sampai kalau dulu Kita bikin audit checklist Atau daftar Interview Yang perlu kita siapkan Untuk Apa namanya Auditing Nah ketiga Audit itu Ini mau spill lah Spill the tea Sedikit-sedikit Biasanya kalau kita Sudah pendekatan dulu Secara Hati-hati Ngobrol-ngobrol Udah santai Keluhannya dia apa Baru tuh Bunda dia bisa Mengeluarkan tuh Undang-undangnya dia Kira-kira Proses-proses Distansinya dia Atau bagian dia Yang kurang Yang harus diimprostor aja Lagi-lagi tadi ya Definisi audit Definisi audit itu kan Mendengarkan Sharing is caring Makanya ini Tiga ini penting banget Buat kita Mendengarkan pendekatan Yang akan Melangkah pelan-pelan Ibaratnya kita Mengenalan ya PDKP kan harus Pelan-pelan dulu Gak bisa kita Ujuk-ujuk langsung Membak Celek orang Gak bisa Dianggap freak Nanti yang ada Lalu yang keempat Audit itu Melibatkan Pengumpulan Peninjauan Dan dokumentasi Bukti audit Jadi tadi kan Audit itu Tidak boleh Berhakimi Tidak boleh Beropini Itu harus Benar-benar Memutat Penisial keadaan Kita kumpulin dulu Dokumennya Kita cek dulu Dokumen ini Sesuai gak Sama Kondisi Pengantauan Peninjauan Nanti Ketika sudah Ditingjau Dokumennya ada Kalau perlu Kita klarifikasi Kita interview lagi Ngobrol-ngobrol Buat ngecek Ini dokumentasi Yang dilakukan Di audit ini Konkret gak nih Bener gak nih Jangan sampai Katanya Mbak laporannya ada Tapi gak valid Laporannya dibuat-buat Terlalu banyak Kelima Monitor itu Sebenarnya Kriteria Nah ini Kadang-kadang Auditor Kalau Dalam kriteria Audit Tidak ada Pendoman Fondasif Jadinya Opini Sedangkan Kalau pendoman Jelas Pendomannya Apa Peraturan SK Suatu perusahaan Jobdesk Itu kan Suatu Pendoman Atau Pendoman Standar Suatu perusahaan Perusahaan Punya standar teknis Dan pendoman Nah itu yang Akan di cek Cocokannya Dari auditor Pendomannya A Aktifitas A juga gak Laporannya A juga gak Kita Enterti juga Si auditinya A juga gak Kalau ini udah bener Semua Sinkron Bener Ketika dia ada Salah satu Gak sinkron Nah itu harus kita Bindah kata lagi Langkah-bindah Gak boleh Masuk Kita cek lagi Ada yang Miss gak nih Atau dia cuma Lalu kita lanjut Lagi ke Konsep dasar Audit Jadi audit itu Ada lima Konsep dasarnya Itu ada Konsep Kebuktian Atau Dividensial Meter Lalu Konsep Kelayatan Konsep Konsep Kecamatan Profesi Konsep Independensial Independen Lalu Konsep Etika Etikal produk Disini Dijelas ya Kalau yang pertama itu Auditor itu harus Menemukan Cukup Anda Lepan Gak boleh Apa namanya Kalau bahasa Sudama Cenasi A Cenasi B Itu harus Benar-benar Konkret Datakan dokumen Poncarak Atau pengamatan Langsung Pas Lakukan pengamatan Juga gak boleh Pengamatan Secara visual Kita aja Kita harus Foto lah Dokumentasi Kedua Suatu Laporan audit Atau temuan Itu harus Disajikan Atau Dipresentasikan Jadi Si auditi Atau manajemen Itu tahu Sebenarnya Temuannya Apa aja sih Dan Pendomannya Apa Jadi ketika kita Tengah temuan Jelas nih Pendomannya Dari A Yang diaktifitas Lepasannya Yang diaktifitas Lalu Yang ketiga Yang sesuai Di Profesional Care Ini Auditor Harus Cermat Teliti Profesional Dan Standar Jangan Sampai Yang Dilakukan Itu Auditor Fungsinya Untuk Merevaluasi Jangan Sampai Auditor Yang Tengah Cermat Atau Teliti Atau Rahasia Rahasia Audit Sebelum Laporan Audit Ini Keluar Auditor Juga Boleh Kena Intervensi Tadi Auditor Ini Orang Orang Berintegritas Lalu Proses Audit Tahapannya Umumnya Ada Empat Yang Paling Pertama Pada Pencanaan Dari Tujuan Audit Apa Lingkup Apa Yang Mau Diaudit Apa Lalu Ada Pemeriksaan Dari Pengumpulan Dokumen Pemeriksaan Interview Observasi Langsung Kalau Di IT Ada Pengecian Transaksi Pengecian Log Dan Sebagainya Lalu Ketiga Ada Evaluasi Laporan Tadi Yang Sudah Kita Cek Analisis Sudah Sesuai Belum Sama Pedugan Atau Standart Yang Tadi Kita Sepakati Ada Yang Salah Ada Yang Kurang Bahkan Atau Ada Fraud Atau Penyimpan Atau Kecorangan Nanti Kita Evaluasi Terakhir Adalah Laporan Kita Sudah Dileporkan Nanti Kita Setakat Ini Untuk Temuan Ini Rekomendasi Perbaikannya Apa Mau Dilakukan Sampai Kalau Perlu Di Follow Apakah Sudah Dilaksanakan Belum Ketika Sudah Di Follow Up Diltai Lagi Dokumentasinya Bukti Dokumentasinya Apa Betul Nanti Kenapa Proses Audit Dapat Meningkatkan Efektivitas Sama Efisiensi Karena Proses Ini Sepaya Software Development Terus Dilegukan Selama Menimak Setahun Sekali Lalu Auditor Itu Sebenarnya Kerjanya Apa Sih Auditor Secara Kalau Di Swasta Kita Dari Mungkin Bisa Magang Dulu Ikut Proses Audit Di Perusahaan Atau Di Intansi Pemerintah Di Discom Ada Masih Pemagang Dari Taka Universiti Dia Ikut Pelasangan Audit SPBE Jadi Dia Ngerti Audit SPBE Itu Apa Sesuai Indeks Kami Atau Standart ISO Apa Audit Audit Yang Harus Dicek Lalu Rekomendasinya Gimana Lalu Dan Intern Biasanya Dia Kan Sudah Jadi Auditor Diasisten Auditor Dulu Atau Auditor Biasanya Sudah Sudah Auditor Sudah Tiga Tahun Penalaman Meningkatkan Jadi Supervisor Senior Auditor Ketika Dia Sudah Jadi Sementara Auditor Itu Wajib Sementara Sementara Auditor Bisa Cisa Bisa C Mungkin Kalau Masih Atau Banyak MFO Ada Banyak Sementara 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 Auditor Di Pemerintah Di Pemerintah Tahapannya Mungkin Dari PNS Dulu Jadi PNS Jadi Auditor Lalu Meningkat Jadi Irban Irban Kayak Kepala Bidang Seorang Auditor Lalu Meningkat Jadi Disrektur Lalu Market Market Auditor Bagaimana Sih Market Auditor Pasti WM Kadang Auditor Sifatnya Harus Independen Jangan Sampai Auditor Dapat Di Intervensi Yang Orang Lain Makanya Rata-rata Biasanya Gaji Auditor Lebih Tinggi Sedikit 25% Bahkan Sampai Bisa Lipat Dari Staff Di Divisi IT Di Divisi Keuangan Di Di Divisi Di Divisi Lain Kenapa Dengan Kompensasi Pendapatan Lebih Yang Didapatkan Itu Dapat Menjaga Integritas Dia Sebagai Seorang Sebagai Seorang Auditor Ya Mungkin Itu Untuk Sesi Pertama Ini Sebelum Apa Namanya Kita Lanjut Sesi Lua Nanti Kita Mungkin Break Selamat Maghrib Dulu 18.04 Mungkin Saya Ada Sedikit Quiz Ini Sebagai Absensi Aja Sebentar Saya Share Di Chat Untuk Apa namanya Clisnya Saya Sudah Share Di Chat Bagi Dari Pantakan Sekalian Yang Sudah Mengikuti Sesi Pertama Ini Bisa Mengikuti Jody Sebentar Bisa Ditulis Nama Dan Demi Nama Mas Arya Lagi Mas Abi Mas Dwi Pangstu Mas Andok Atau Gak Setidak Mas Inggris Tidak Di Segar Ini Bukan Tugas Ini Cuma Mini Games Aja Ice Breaking Saya Pengen Lihat Setelah Tadi Mungkin Kita 30 Menit Berkait Pengetahuan Auditor Audit Berkaitan Sudah Memahami Belum Kalau Itu Lupa Kita Ada Dua Materi Di Hari Ini Dua Quiz Yang Ini Sesi Kedua Nanti Mungkin Nilai Total Nya Saya Coba Ranking Nanti Saya Coba Asli Reward Untuk Yang Nilainya Paling Tinggi Mas Ada yang Davin Sudah Abis Opian Sudah Sudah Bahasa Sudah Mas Handokun Ada yang Kendala Mas Handokun Halo Mas Sandoko Kalau kita lanjut Dulu Mungkin Sandoko Bisa Langsung Karena Sudah 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 Mungkin Saya Mulai Langsung Ini Soal Sudah Cuma Lima Diterima Diterima Baik Jangan Sampai Salah Betul Lalu Jawab Nanti Soalnya Ada Saya Mulai Satu Sampai 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 Terima kasih. 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 kita recovery, melanjutkan bisnis setelah itu. Karena untuk kita mengambil data yang sudah dicuri, itu sangat sulit. Ibarat kayak kita punya anak diculik, terus menculikkan tetebusan, itu sulit banget untuk dipercaya. Benar nggak sih? Anak kita akan dikembalikan hidup-hidup tanpa luka. Kalau anak jelas ada wujudnya. Sistem atau data, kita kan nggak bisa percaya bahwa data itu sebenarnya sudah di-copy sebelumnya, dijadakan. Jadi walaupun data kita katanya dikembalikan, namun tentu data-datanya sudah aman dari pencurigian. Lalu ada kebutuhan yang selain tadinya, sama seperti audit, tujuannya untuk mengefektifaskan, mengefektifitaskan dan efisiensi dari operasional sistem IT kita. Jadi efektifitas sama efisiensi, nggak jauh berbeda ya, pasti berkaitan terus. Aktifitas itu apa? Berarti dari proses malam IT ini efektif apa nggak? Apakah ada aktivitas-aktifitas atau proses-proses yang berjalan dalam organisasi, ini sebenarnya nggak efektif. Berarti kan prosesnya panjang. Nanti kan bisa kita kankas. Atau sebenarnya, ada prosedur yang dikatanya, ini penting, tapi ternyata nggak efektif. Nah itu perlu di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Daya software, people, orang, atau sumber daya keuangan. Jangan sampai suatu teknologi yang kita gunakan, ini overkill. Baik secara infrastruktur, baik secara people berarti yang mengelola, atau mengembangkan, atau mengembangkan maintenance, atau secara benar. Kadang-kadang kita kalau di institusi pemerintah kan sering bersinggir ya. Pengadaan sistem sebenarnya sampai bermilyar-milyar. Kalau di pemerintah kan. Padahal kita sudah tahu, urgency sistem tersebut sampai bermilyar-milyar itu apa. Kan kita sering tahu ya, layanan pemerintah itu kan sebenarnya menyesuaikan layanan yang sifatnya tidak daily use ya. Kadang-kadang saya suka agak kritisi rekan-rekan dari kertas yang lain ketika mengujukan aplikasi terdiskom.info minta dibuatkan aplikasi berbasis mobile. Beda seperti aplikasi chatting, aplikasi perbankan, atau e-commerce, itu kan bisa jadi aplikasi daily use yang digunakan oleh user setiap saat atau setiap hari. Makanya penting dibuatkan aplikasi mobile agar memudahkan akses. Karena kan kalau dengan aplikasi mobile, enak nih. Kita bisa buka di mana saja dan di mana saja. Beda dengan halnya layanan pemerintah. Seperti kita membuat ATP, membuat aplikasi kakak, atau membuat izin. Itu kan tidak setiap hari. Tentang saya kan hanya waktu-waktu tertentu. Sebenarnya untuk tahap transformasi pertama lebih penting kita benerin dulu proses bisnisnya, struktur datanya. Kita buat aplikasi berbasis web dulu, kita apelasi sampai ini di benar-benar utang, nanti mungkin baru kita kaji. Perlu nggak sih aplikasi berbasis web, lalu-mari kita buat aplikasi berbasis web, tapi aman, mudah digunakan, user scientific lah ya. Secara user script, mudah oleh masyarakat untuk kita kasihan utang, yang mending bikin aplikasi mobile, yang sebenarnya masyarakat nggak perlu terlalu anggap. Itu kan bela cara mental efisiensi dalam pengelolaan ini. Lalu berikutnya bela memastikan integritas data. Jadi kan kita belasin, bahwa korupat nggak jauh-jauh dari user CIA, transfigurasi, transfigurasi, integritas, dan integritas. Integritas data ini muncul. Gimana caranya? Data yang sudah tadi kita kumpulkan, sudah kita proses, sudah kita simpan, ini datanya valid. Datanya masih asli, benar, akurat. Katanya nggak pernah dilakukan modifikasi sedikitpun. Karena ketika kita sudah menimbulkan, diproses dan menyimpan suatu data, memperlaki data milik masyarakat ya, mempunyai data perlindungan pribadi ya, data-data privacy, ketika itu sudah ada perubahan data, itu bisa berdampak muruk lagi, apa namanya nilai kredibilitas perorganisasi. Nanti bisa menentukan secara perundangan, akhirnya nampaknya bisa menemani pasal hukum dan keuangan. Kalau ada mengidentifikasi atau mengadami resiko teknologi, kenapa IIS itu berdialit? Karena, ya kita tadi tahu ya, kalau keuangan kan mungkin terkait pembukuan pengadaan, pembukuan pengadaan, kalau akutasi penguangan, kalau IIS ini kan resikonya banyak. Kita perlu tahu dulu, sebenarnya resiko-resiko itu muncul dari mana saja sih? Resiko-resiko IT itu, atau IIS itu nggak muncul dari cuma hardware, software, data security-nya saja. Kita perlu tahu bahwa aset informasi nggak cuma begitu. Di dalamnya ada data dan informasi, di dalamnya ada people juga. People itu juga termasuk aset. Gimana caranya paling sering ya, misalnya kalau mungkin di perusahaan-perusahaan IT, ketika suatu programmer yang dulunya membuat aplikasi, terus programmernya pergi, ketika nanti aplikasi itu mengembangkan kembali, agak susah. Karena satu, yang tahu cuma dia, nggak ada dokumentasi lagi, ya kan? Nanti, karena nggak ada orang yang jadi partner-nya, nggak ada dokumentasi, nggak ada transfer knowledge lagi. Otomatis kan, itu resiko-resiko ya, yang perlu dimitigasi, sehingga nanti untuk kemudian hari itu meminimalkan dampak-dampak net-review atau risk-resiko terhadap organisasi. Nggak sampai suatu perusahaan sampai berhenti proses bisnisnya atau produknya, gara-gara cuma satu orang. Itu nggak cuma dari people, data dan informasi tadi juga jadi salah satu aset IT sama sekarang. lalu berikutnya adalah pendukung pengambilan keputusan manajemen. Kalau itu penting nih, untuk keputusan manajemen. Jangan sampai pimpinan itu nggak tahu nih, bahwa sumber harga yang insight-insight terkait kondisi assistive system. Nanti kadang-kadang kalau pekanajemen nggak tahu, akhirnya nanti pengambilan keputusannya neneh. Misalnya, kita punya server banyak, pimpinan nggak tahu nih, nggak ada internal control juga terkait usage-nya tuh sudah sampai berapa persen sih. Pimpinan nggak tahu usage sampai berapa persen, apalagi pimpinan juga nggak menetapkan transport yang ambang batas. Sebenarnya perlu pengadaan storage lagi atau server lagi ketika penggunaan berapa persen. Yang otomatis pimpinan berikut-ikut sana-salah kan. Dia buru-buru beli server lagi, overkill gitu kan, investasi lagi, padahal sebenarnya belum betul-betul banget. Akhirnya apa? Nggak efisien. Dana yang dituarkan bagi suatu perusahaan tersebut untuk suatu investasi IT akhirnya nggak terpat sasaran. Apalagi nanti ketika server tersebut akhirnya digunakan misalnya, baru terpakai setahun atau dua tahun kemudian, kita sudah ada nih server teknologi terbaru di dua tahun kemudian terbatas kan jadi enggak efektif juga pengadaan dua tahun lalu. Lalu lanjutnya ada perlindungan aset. Tadi kan aset itu ada banyak ya. Tidak cuma software, hardware, jaringan, pada ilmu ada juga data, ada people. Gimana caranya kita melindungi aset-aset yang ada di organisasi. Jangan sampai aset-aset yang udah kita memiliki itu dapat dicuri atau diambil itu sejadi ancaman untuk keperlanjutan operasi instansi kita, organisasi kita ya. lalu selanjutnya ada kontrol penggunaan sistem. Ini juga liat audit itu membantu mempepasi apakah mekanisme pengendalian yang sudah ada itu memadai dan memastikan juga bahwa informasi dapat diakses oleh orang yang berunang. Jangan sampai menentang-mentang programmernya si Abi contohnya. Si Abi bisa seenaknya melihat data, mengedit data, atau menghapus data. Terus sangat penggali. Makanya dalam status itu penting banget untuk log nanti si IT auditor biasanya si Abi ini ngapain aja gitu kan. Dia mau buka apa aja, dia mau update data gimana aja, atau menghapus data gimana aja. Jangan sampai si orang ini walaupun yang sudah diberikan penangan ya untuk mengaksesai protodetivis, itu melakukan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya tidak diperbalikan. Apalagi oleh orang-orang yang tidak berwenang. misalkan saya sendiri sebagai tim IT, saya juga nggak bisa mengakses semua server yang ada di Axcom Info. Ada rekan-rekan yang di tim sesadmin atau tim yang sudah ditunjuk untuk mengakses ke semua server atau ke semua database itu pun perlu dilengkapi lagi dengan NDA. NDA itu ibarat kepakta integritas ketika ada akses atau yang diluar kewenangan yang bersambutan atau yang bersambutan dapat bertanggung jawab. Tidak selama saat yang bersambutan bekerja di situ. Ketika NDA itu berlaku juga ketika yang bersambutan sudah resign atau keluar atau pensiun dari organisasi tersebut. Kita takutnya si A misalnya sudah resign terus tapi akses servernya belum dicabut. Nah, karena ada NDA yang bersambutan bisa dituntut tuh kalau dia macam-macam habis-habisnya dia menghapus sistemnya menghapus data ini. Lalu IS atau IT itu apa sih? Jadi definisinya menurut ISAFA itu suatu organisasi best practice from work IT yang menurut COVID. IS atau IT itu didefinisikan sebagai pemiksaan formal independen dan objektif dari teknologi informasi pada suatu organisasi yang menentukan apakah aktivitas di dalamnya ada prosedur, kontrol, aktivitas, dll. yang terlibat dalam pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, penyebaran, dan penggunaan informasi telah sesuai dengan pedauman standar dan peraturan serta beroperasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Karena kan setiap organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda. Kalau menurutkan objek yang akan audit terkait IS atau IT juga pasti tujuannya terlalu. Karena untuk IS audit sendiri kan ada tiga pilar penting di dalamnya pasti tujuannya beda-beda. Gak mungkin untuk organisasi yang masih baru yang baru ada tim IT belum ada sistemnya belum ada sistem masih baru ada teknologi teknologi standar mungkin masih menggunakan word lalu baru proses menentikan pembuatan apa surat baik itu melakukan audit tentang keamanan informasi di bidang server keamanan informasi kenapa pentingnya IS audit itu ditetapkan dulu di awal tujuan organisasi nyata. Lalu yang di audit di IS audit itu apa sih? Tadi kan ada tiga penting people, software, teknologi. Itu yang diperksakannya pasti standar. Apa sih standar untuk menggunakan dua regulasi. Regulasi apa sih? Yang berlaku di startup yang berlaku di Indonesia kalau di Indonesia berarti Undang-Undang PPE sama Undang-Undang Perlindungan Eterkibadu. Sebenarnya di turunan itu ada banyak prakurang menteri baik perlaku atau perlaku BSSL tentang melajumkan ada informasi. Lalu kalau perspektifnya banyak. Perspektif itu perspektif standar tapi entah itu poso forbid NIST dan sebagainya. Lalu dari tiga orang ini nanti akan dilakukan diatifikasi ruangan lingkupnya mana yang dililit lalu dilakukan mapping perpemeriksaan dianalisa kontrol-kontrolnya sudah dilakukan atau belum ketika sudah diperiksa dicatat kita bisa tahu temuan-temuannya atau kelemahan-kelemahan dari proses tersebut itu ada apa saja lalu kita bikin rakuman ini setelah kita buat temuan berlaporkan diperlaporkan diperlaporkan ini kelemahan-kelemahan dari organisasi atau instansi Bapak Ibu itu kan rekomendasi diperlapikannya memang IS audit itu ruangan lingkupnya lebih lewas yang paling lewas pertama itu audit organisasi lalu di bawah audit organisasi ada internal kontrol audit jadi kontrol-kontrol internal yang sudah kita bukukan itu perlu di audit makanya ketika ada audit internal itu penting banget untuk dilakukan audit kembali audit external apakah orang-orang manajemen atau auditor internal yang ada di suatu organisasi itu sudah melaksanakan aspek-aspek atau konsep-konsep tentang audit nanti di bawahnya baru ada IS audit IS audit 3 pilar ini antara teknologinya polisis dan prosedur IT audit tadi yang dipaksa lebih fokus ke teknologinya software nilai server nilai kalau nilai tiga tanggung jadinya dan segala segala security kontrol audit itu lebih fokus lagi di IT audit di cek lagi kenderapan keamanan informasi di jadinya di server nilai di aplikasinya nantinya kontrol audit di aplikasi web basis desktop web sama aplikasi mobile pasti beda kontrolnya nanti saya bisa ingatkan salah satu kontrol kontrol security audit di aplikasi jaringan dan server di standar ISO 271 yang sudah sebenarnya disesuaikan sesuai S&I standar nasional Indonesia oleh SSN itu nangis indeks community di pertanyaan berikutnya mungkin saya bisa lihat contohkan dan tampilkan lalu tujuan IT audit itu apa tujuan IT audit itu tadi saya sampaikan di awal tidak jauh-jauh dari CIA dari confidentiality kerahasiaan integrity itu kehasilian dan availability kehasilian jadi bagaimana informasi yang ada di layer aplikasi infrastructure physical layer dan itu mampu dilakukan penjaminan dari sisi kerahasiaan kehasilian dan ketersediaannya tujuannya untuk mencapai keaktifitas yang sistem promosi ini dan efisi dari sistem promosi ini untuk mencapai petakit tujuan organisasi lalu manfaatnya apa kalau aplikasi sudah di audit atau teknologi sudah di audit itu menyebabkan keamanan suatu situ masing dari risiko seperti perotasan malware kebocoran informasi audit yang sudah di audit belum tentu sebenarnya sudah aman dari perotasan malware dan kebocoran karena secanggih-canggihnya teknologi yang dibuat manusia pasti yang namanya orang jahat pasti one step ahead selalu satu langkah di depan ibarat analoginya seperti pencuri atau maling kita bisa buat gembok berangkas atau sistem keamanan secanggih apapun tapi yang namanya hacker atau pencuri pasti punya seribu satu cara untuk menemukan celah dari sistem tersebut kedua manfaat yang terima pasti bagus terhadap regulasi kalau kita sudah nerapin audit sesuai kedomen itu kita aman dari resiko hukum denda atau kemanagian tiga tadi kan sudah ada audit pasti kan organisasi jadi organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya itu jadi lebih apa ya lebih terkasasaran tidak seorang disk pengadaan dan sebagainya lalu meningkatkan kualitas data dan keandalan data-data yang kita miliki atau informasi yang kita miliki ini kita bisa jamin keintegritasan yang operasi yang kelengkapan yang jadi pemilik atau pengguna dari layanan IS kita itu merasa percaya terhadap data atau informasi yang dia simpan pada software atau aplikasi kita berikutnya ada mengurangi resiko operasional aplikasi infrastruktur jaringan security dasar di order meminimalisir resiko operasional karena sudah di evaluasi terus 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 di evaluasi terus dilakukan perbaikan terus ada improvement improvement dan bukan jadi banyak resiko-resiko yang sudah bisa diminimalisir lalu berikutnya adalah meningkatkan tata kelola dari IT jadi ketika kita sudah melakukan audit IT itu biasanya informasi baru tentang tata kelola dari IT itu sendiri kan tadi jelasin framework atau standar itu banyak ketika kita sudah menerapkan berbagai jenis standar otomatis istasi kita jadi lebih aman lebih baik tetap kelola seperti contohnya di diskon di SPBE kan kita untuk audit itu kan sebenarnya sudah ada audit SPBE dari BRIM Ladan Riset Ketimasih Nasional lalu dari BSSN itu ada audit juga itu audit index lalu di kita juga ada audit juga sertifikasi ISO 27001 itu langsung dari lembaga sertifikasi lalu kita juga audit juga dari internal itu dari inspektor kami pengelolaan IT di kita output outcome nya dari pengadaan sudah sesuai atau sebelum lalu kita juga audit IT juga ada dari PPK itu kedomannya beda-beda kedomannya beda-beda otomatis kita dapat mengimprove terus tata kelola atau internal kontrol yang ada di instansi kita selanjutnya Anda bisa deteksi atau cita pencerangan jangan sampai kita karena kita ada di instansi kita contoh seperti misalnya mungkin ada yang terjadi di konsol IT punya server punya akses server terus tidak pernah di cek juga tidak ada yang bisa menyaminkan bahwa data-data yang dimiliki perusahaan dijual atau kalau jual bisa menjamin juga misalnya server yang di power itu tidak ditaruh malware contohnya dipakai SMB untuk crypto loang currency nanti kan instansi taunya oh ini server usage-nya sudah 100% ini jangan-jangan storage-nya penuh karena tidak akan dilakukan audit sudah langsung beli server baru lagi sebenarnya usagenya 100% bukan karena isinya sudah penuh tapi karena penggunaannya sudah habis dari malware tersebut karena lakukan mining terus lalu manfaat IS audit juga memastikan keberhasilan bisnis jadikan kalau perusahaan sudah sering dilakukan audit sudah dilakukan evaluasi sudah punya DRP disaster recovery plan jadi ketika suatu jadi bencana disaster tersebut sudah punya berapa waktu yang dibutuhkan untuk menemukan recovery ketika ada bencana mengutung material listrik kebakaran dapak 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 instasi sudah punya BCP atau business continuity plan ketika tadi sudah ada bencana perusahaan itu bisa gak sih rencana lagi lanjutkan proses bisnisnya ketika teknologi perlu recovery bisnis harus terperjalan sampai ketika perbankan misalnya tadi BSI ada kebocoran dari teknologinya ada ransomware bisa terkunci bisnisnya gak terjalannya gak mungkin dia pasti punya planning terhadap bisnis continuity untuk siapa antren untuk menjaga bisnisnya tetap berusahaan lalu manfaat yang berikutnya adalah meningkatkan transparansi dan akutabilitas organisasi tadi yang udah jelas jelas muka audit hasilnya sangat transparan kan aku tambah berarti tepat sesara nanti dia udah jelas pengelolaan teknologi informasi di dalam organisasi dia sudah bisa dipertanggungjawabkan sesuai tujuan organisasi khususan terakhir adalah manfaat adalah mendukur pengambilan keputusan strategis sampai tadi Pak Panajemen membuat keputusan strategis di bidang investasi teknologi itu kan curcoran wari anggaran sampai ratusan juta miliaran tapi tidak tepat sesaran karena dia sendiri Pak Panajemen gak tahu sebenarnya kita prioritasnya mengapa perlu apakah kita mengambangin transparan dulu atau mengambangin teknologi aplikasinya untuk audit di sistem informasi itu ada audit empatuhan standar ISO ada audit professional proses teknologi atau sumber dayanya ada audit permanen itu menjaga dari serangan malware serangan bedos kalau ada juga audit internal kontrol ini ketika internal audit kita audit kembali tujuannya untuk mendatasi potensi percanaan dari perlahan internal kontrol untuk IS auditor sendiri itu dibagi jadi dua internal audit berarti ada yang di dalam instasi tersebut ada external audit ada external audit yang berkepentingan terhadap organisasi berarti ini kita ada PPK ada PPKP ada KRIM kalau di swasta mungkin di kebantan atau ada OJK atau BI itu itu terhadap organisasi juga audit yang tidak ada sama sekali sama audit audit kalau kita mau sertifikasi ISO lalu auditnya siapa auditnya ada top management misalnya kalau ada IT manager IT specialist atau IT staff ini jadi orang-orang yang akan audit kalau end user bisa juga yang menggunakan aplikasi tersebut misalnya aplikasi di bidang keuangan berarti kan manager finance-nya staff finance-nya staff accounting-nya itu di audit semua jadi yang dicek tidak cuma seratinya tapi end user juga lalu audit prosesnya tadi ruang itu sama ada planning juga biasanya ada kick-off meeting lalu ada pengumpulan dokumen wawancara dan sebagainya lalu ada closing meeting kita pamparan temuan-temannya kita buat report-nya juga lalu nanti kita pamparkan ke management ini lalu teman-temannya manajib mau ditindak lanjutin kita bikin juga rekomendasi pendidikannya nanti ketika itu dibuat kita lakukan kembali jadi panel audit report atau laporan hasil pemeriksaan LHP nanti ketika sudah dapat laporan sampai dimana tetap follow up lagi update-update plan tadi yang sudah ditemuin ada rekomendasinya itu di update sudah dilakukan atau blog itu nanti didokumentasikan lagi untuk audit committee atau audit planning di pemeriksa lapan-nanya lapan audit itu beda-beda ada audit tahunan ada audit sebelum implementasi ada tas implementasi atau audit audit khusus atau ketika ada insiden atau contohnya kita sertifikasi buat audit itu ada laporan dan presentasi di dalam itu ada audit metodologinya kita tahu apa temuan-temuannya apa terus evidence-evidence yang mendukung temuan tersebut apa lalu kesimpulannya bisa terkiri temuan tersebut ada kelahan yang dimana kecurangan dimana lalu sampai ke tinjauan manajemen tindak lanjut menunggu apa lalu untuk internal kontrol atau pembayaran manajemen untuk kemudian hari itu seperti apa lalu prinsip auditor di AS kita tidak tidak jual dengan prinsip auditor di audit pada ini ada independence harus objektif confidentiality harus rahasia karena ada banyak data-data rahasia kita harus berhasil harus bisa dibidah audit umum dan audit IT harus di professional care harus mengenai kode etik IT ethical conduct juga ada professional skepticism ada risk-based approach harus dilakukan resiko didokumentasikan dan pasisten ketika kita sudah melakukan sesuai misalnya standar COVID ya pasti kita harus sesuai menggunakan standar COVID gak boleh berubah-ubah resepsinya nah ini ada terapet seorang auditor itu dari tiga bisa jadi auditor kewangan auditor IT sampai auditor professional nanti bisa jalan naik seperti tadi jadi auditor audit management bisa sampai top management top management bisa direktor direktor professional direktor utama atau kita punya organisasi yang terpesan di bidang audit untuk audit sertifikasi skill yang diperlukan itu ada audit skill dari sampling komunikasi skill untuk opancara interview menjukan pertanyaan catat pertanyaan terus ada generic knowledge juga seperti prinsip-prinsip audit secara umum prosedur dan teknisnya menekan dokumentasi organisasi peraturan-peraturan dan spesifik knowledge tentang IT pastinya kita kan harus tahu tentang program IT atau proses bisnis IT yang ada di organisasi tersebut ini ada sedikit IT auditor market IT auditor itu biasanya lebih mahal lagi dari auditor di dunia kalau kita lihat rate-nya kalau tadi mungkin audit bisa cuma 5 juta 6 juta sedikit di atas WMR kalau IT auditor bisa nambah lagi 25% ada audit di dunia depan sampai 10 juta dan IT auditor karena sekarang di Indonesia banyak perusahaan di bidang startup haruskan demand perusahaan industri di bidang IT itu ada banyak perusahaan IT terutama dari startup yang di Indonesia seperti perusahaan banking mungkin ubah pertemuan kedua kali ini mungkin ada sedikit quiz saya share kembali di group chat ini ada audit tentang IS tadi tidak lama sama seperti tadi 5 pertanyaan nanti saya ranking kembali ada sedikit idea dari saya mungkin terkait mahasiswa yang paling memahami saya sudah share di chat zoom jadi di periode pertama mungkin juara 2 atau juara 3 atau juara 4 jangan berkecil hati siapa tahu bisa membalikan keadaan di babak kedua ini oke sudah ada mas Arya Davin mas Aji mas Aji Pangestu udah Mbak Saida tadi juara 2 mas Sandoko itu siapa tahu bisa membalikan keadaan di babak kedua cuma 5 pertanyaan gak lama mas Abri Sofyan Mas Sandoko juga sudah mas Tri Aji udah ya Mas Tri Saji yang Aji ya Pak Mas Ayu sudah Mas Arya Davin sudah Mas Abri Sofyan sudah ya oke sudah kita bisa mulai ya 1 2 3 diperhatikan kembali soal-soalnya ya mulai selamat kembali ya 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 selamat menikmati 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 oke